Intro Baik, terima kasih. Ini karena Prof. Mahfud adalah ahli hukum. Saya ingin bertanya, bagaimana regulasi untuk carbon capture and storage? Cukup? Cukup Bapak? Baik. Silakan Bapak Mahfud untuk menjawab. Waktu Anda untuk menjawab adalah 2 menit. Kita akan mulai ketika Bapak mulai berbicara. Silakan. Baik, Mas Gibran yang terhormat. Regulasi, itu kalau orang ahli regulasi itu tidak harus spesifik satu per satu itu kecuali proyek pembuatan regulasi itu sudah ada. Proyek perubatan regulasi sudah ada. Kita harus buat ini baru. Dibuat regulasinya bagaimana? Bagaimana cara regulasinya? Satu, membuat naskah akademik. Dulu. Naskah akademiknya apa? Naskah akademik itu kalau mengikuti pola yang sederhana saja, pakai saja kasus Rukipi namanya. Kalau di dalam ilmu perunah-unah itu, misalnya regulasi yang sudah ada bagaimana, kalau belum ada bagaimana. Kemudian opportunity-nya bagaimana. Kemudian kapasitas lembaganya bagaimana. Kemudian komunikasi publiknya bagaimana. Kemudian ideologisnya bagaimana. Itulah yang disebut Rukipi dan prosedur tentu saja. Nah itu yang akan kita buat kalau saya ditanya bagaimana mengatur soal regulasi undang-undang tentang karbon dan sebagainya. Bukan hanya karbon dan itu. Jadi itu yang akan kita lakukan. Tetapi sebenarnya yang terpenting itu bagi saya apapun yang akan kita bangun itu kan harus ada sistem pengawasan keuangan. Barangkali Mas Gibran sudah tahu atau belum tahu juga karena ini baru. Pada tanggal 9 Desember kemarin itu sudah ada sebuah sistem SIPD namanya. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang itu mengaitkan dengan APBN dan sebagainya. Sehingga ada pengawasan-pengawasan terhadap uang itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi dan sebagainya. Nah itu saya kira pedoman utamanya. Selesai. Cukup. Baik. Harap tenang. Masih belum selesai. Ini masih belum selesai ini. Kami berikan kesempatan kembali kepada Pak Gibran untuk menanggapi. Baik, terima kasih Pak. Kalau masalah SIPD ya tentu saya tahu Pak. Saya kan wali kota Pak. Saya pasti pakai SIPD untuk perencanaan anggaran kami Pak. Tapi kembali lagi ke pertanyaan saya Pak. Pak Prof Mahfud menjawab 2 menit. Tapi pertanyaan saya belum dijawab sama sekali Pak. Apa regulasinya Pak untuk karbon capture and storage? Simpel sekali Pak pertanyaan saya Pak. Mohon dijawab Pak. Dijawab sesuai pertanyaan yang saya tanyakan Pak. Tidak perlu ngambang kemana-mana Pak. Terima kasih. Baik, cukup ya Pak ya. Kita lanjutkan. Silahkan Pak Mahfud. Jadi begini Mas Gibran, di dalam ilmu hukum, misalnya saya tanya kepada Anda sekarang ya. Bagaimana cara membuat aturan tentang tarifkan nasional? Anda pasti tidak tahu. Jawab sekarang coba kalau. Pasti tidak tahu. Karena hukum itu perlu masalahnya dulu apa yang mau dibuat. Itulah kemudian dibuat naskah akademik. Menurut peraturan yang sekarang ada. Di dalam perpres itu disebutkan, buat naskah akademik. Nah akademik itu nanti dinilai bersama lalu dibahas gitu. Ramai-ramai. Nah naskah akademik itulah yang akan menentukan bagaimana prosedur. Kemudian bagaimana sebenarnya materi-materi yang diperlukan untuk itu. Apakah ini sudah ada yang ngatur cuma namanya berbeda atau tidak. Nah itu semua. Kalau Anda tanya, gimana sih cara membuat peraturan? Ya gampang. Sesederhana itu aja kalau Anda ditanyakan hal baru. Jadi buat naskah akademik kita diskusikan. Nah itu sebuah prosedur karena Anda bicara membuat hukum. Selesai. Baik. Tenang. Harap tenang. Kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah melihat bagaimana calon wakil presiden nomor urut 2 berhadapan dengan calon wakil presiden nomor urut 3. Kini adalah kesempatan untuk calon wakil presiden nomor urut 3 berhadapan dengan calon wakil presiden nomor urut 1. Silakan Pak waktu Anda. Bertanya satu menit. Kami persilakan Pak Mahfud. Baik. Bapak jawab pres Pak Mohaimin. Saya melihat ya visi, di dalam visi misi Anda itu ada rayaan I-Core 4-5. Efisiensi akan meningkat. Nah Pak kalau itu bisa dicapai seperti di tahun 8-9, 9-1. Maka pertumbuhan ekonomi kita ini bisa mencapai 7 persen. Kalau 4 saja. Anda punya visi targetnya itu I-Core 4-5. Padahal pertumbuhan dengan 4 saja itu bisa 7 persen pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga dengan demikian saya kok jadi ingin tahu. Kenapa di dalam visi misi Anda tingkat pertumbuhan yang ditargetkan hanya 5-5 sampai 6-5. Kok tidak berani 7? Kalau 4 apalagi sampai 5 seharusnya berani sampai 7. Selesai. Silakan waktu Anda 2 menit. Terima kasih kalau membuat target pertumbuhan bisa saja 7-8 persen bisa saja. Tetapi yang ingin kita wujudkan adalah pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif. Di mana setiap pertumbuhan itu memiliki apa yang disebut sebagai dampak langsung di dalam penyerapan tenaga kerja, di dalam peningkatan pendapatan masyarakat, di dalam satu percepatan pemerataan pembangunan. Target 5,5 sampai 6 persen itu dengan kalkulasi agar kalau kita tidak terlampau realistis, kita khawatir ujung-ujungnya utang luar negeri lagi. Utang luar negeri yang terlampau banyak ini mengakibatkan beban bukan hanya pemerintahan hari ini, tetapi juga anak turun kita akan mengalami banyak beban utang yang panjang. Salah satunya adalah bagaimana agar APBN kita sehat, sekarang saja prosentasi 3.000 triliun APBN saja untuk membayar utangnya cukup tinggi. Sehingga mengurangi tidak kurang dari 20 persen APBN kita untuk membayar utang luar negeri. Sehingga target yang berjumlah 5,5 persen sampai 6,5 persen itu realistis yang akan tidak membebani bagi proses pembangunan kita di masa yang akan datang. Di sisi yang lain kita pasti tahu bahwa salah satu syarat-syarat pertumbuhan yang bisa sehat itu adalah apabila investasi yang masuk juga tidak menjadi beban baru bagi pembangunan nasional kita. Apa beban baru itu? Yaitu tingginya tanggungan bunga-bunga yang harus terutama kalau utang Jituji yang menjadi beban berat bagi APBN kita hari ini dan di masa-masa yang akan datang. Cukup Bapak? Baik. Selanjutnya dipersilakan untuk Pak Mahfud MD untuk kembali menanggapi waktunya satu menit. Silakan Bapak. Iya begini Pak. Kami Ganjar Mahfud itu mentargetkan pertumbuhan ekonomi kita itu 7 persen. Itu, itu nguntungannya mudah. Tadi saya sudah sebut di pertama. Betapa saya menyelamatkan korupsi yang diurus kantor langsung saya ajar 670 juta triliun. Itu kalau dibagi ke UMKM. Itu luar biasa. Kemudian yang ditemukan oleh ICW sejak tahun 2014 yang sudah inkrah korupsi itu berapa? 233,7 triliun. Nah ini kalau kita pangkas melalui penegakan hukum yang benar ini bisa mencapai 7. Tapi Anda menyimpang dari rumus yang selama ini terjadi. Kalau Anda berani dengan ICW 4 saja Anda pasti bisa 7 persen. Pasti bisa 7 persen. Apalagi 4 sampai 5. Nah ini Anda mengetahuikan segini. Tapi pertumbuhan ekonominya cuma 5,6. Secara matematis agar kurang cepat. Selesai. Silakan ditanggapi. Harap tenang. Ditanggapi Pak Muhammad. Tentu saya sangat setuju bukan hanya pemberantasan korupsi yang membawa pemasukan bagi APBN kita menjaga kebocoran APBN kita tetapi juga pendapatan negara bukan maja yang juga menjadi bagian dari andalan. Akan tetapi kita juga harus realistis bahwa 7 persen itu bisa jadi cuman omong kosong dimana kenyataannya setelah APBN kita jalan sampai hari ini aja 5 persen yang diterapkan oleh pemerintah hari ini juga masih mengalami banyak kontraksi. Dalam arti utang luar negeri masih menjadi andalan utama. Sekaligus kita juga menyaksikan bagaimana 5 persen itu realnya di lapangan tidak sampai 5 persen. Sehingga saya khawatir kalau target 7 persen itu dipaksakan ujungnya bukan pertumbuhan yang sehat tetapi pertumbuhan semua yang kelopos. Tenang, kita lanjutkan. Ya, interaksi antara 3 dan 1 sudah selesai sekarang giliran interaksi antara 1 dan 2. Pak Mohaimin silahkan bertanya kepada Pak Gibran dan kemudian akan ditanggapi. Waktu Anda 1 menit untuk bertanya. Terima kasih Pak Gibran Pak Gibran ini telah berhasil menjadi wali kota sekaligus pengusaha yang sukses. Bahkan berbagai proyek-proyek besar telah berhasil dibangun di Sulu. Ini menjadi prestasi tetapi kita ingin prestasi ini ditularkan kepada yang lain. Saya ingin Pak Gibran menyampaikan tips and tricks agar bupati, wali kota dan pemerintah daerah yang lain bisa belajar agar proyek-proyek besar bisa ada dimasukkan di kota Sulu. Bagaimana caranya ini? Tenang. Cukup? Cukup. Baik. Cukup. Silahkan waktu Anda Pak Gibran waktu Anda 2 menit untuk menanggapi. Baik Gus Muaymin saya jelaskan ya sekarang Indonesia itu sudah memulai yang namanya pemerataan pembangunan yang dibangun bukan hanya Sulu saja. 53% investasi kita sudah ada di luar Jawa. Kalau kita pengen fair ya Gus Jumlah 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 proyek Jumlah anggaran yang digelontorkan ke Sulu sebelum saya jadi wali kota itu lebih besar. Saya tahu lah ini arah pertanyaannya kemana. Tapi yang jelas ini Gus apa yang sudah dibangun yang kita lihat bukan bangunan fisiknya saja tapi kita lihat impaknya ke warga bangun masjid menggunakan CSR dari Abu Dhabi impaknya apa? UMKM kita sekarang melesat wisata kita melesat kemarin waktu Idul Fitri kunjungan wisatawan ke Solo melebih Jogja itu impaknya. Lalu kita lihat kita punya kebun binatang Solo Safari tidak pakai APBN masjid tidak pakai APBN tapi impaknya apa? Impaknya ke masyarakat jadi yang kita lihat ini Gus tidak perlu tendensi seperti itu kita lihat impaknya ke warga seperti apa? UMKM meningkat kesejahteraan meningkat lapangan pekerjaan terbuka itu yang kita lihat Gus jadi tidak tidak melihat oh ini dia anak emaskan enggak pemerataan pembangunan itu sudah terjadi di mana-mana bukan hanya di Solo dan itu fakta Lukus proyek di Solo sebelum saya menjabat itu lebih banyak fakta itu terima kasih harap tenang kita akan lanjutkan masih lanjut ini masih lanjut ini silakan Pak Muhaimin untuk menanggapi waktunya satu menit ya yang saya tanyakan belum dijawab saya itu tenang saya itu tanya tips and tricknya agar investasi ataupun proyek-proyek besar bisa di sana sebab saya lihat itu ada 32 proyek pemerintahan pusat ada juga berbagai program-program yang luar biasa pakut pakut patut kita banggakan dibandingkan dengan misalnya kota Madiun yang hanya 11% Tirbon hanya 7% Tasik Malaya kita ingin tricknya apa sehingga akses pendanaan pembangunan itu bisa bersifat adil dan merata bukan hanya di satu kota tapi berada di seluruh ini yang menjadi catatan saya adalah keadilan dalam melaksanakan APBN kalau kita jadi pemerintah pusat nanti tugas kita adalah membagi secara adil seluruh proyek-proyek nasional cukup cukup silahkan Pak Gibran untuk menanggapi waktunya satu menit silahkan mohon tenang mohon tenang baikku saya jawab lagi sebelum ada proyek dari pusat masuk kita ya para wali kota ya harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria kalau tidak ada itu tidak mungkin proyek itu masuk dua kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non teknis relokasi nego dengan warga-warga bantaran sungai bantaran rel kereta api itu satu lalu kita juga harus berkolaborasi tidak semuanya pakai APBN ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu saya sering dibantu Pak Ganjar gubernur saya ini kolaborasi jadi tidak semuanya APBN ini kolaborasi ada CSR juga ada BUMN juga ini kolaborasi dan sekali lagi sebelum itu masuk kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria itu jadi ya saya kira ini cukup verkus baik terima kasih moderator Anda mengingatkan agar kembali ke tema debat karena tadi pertanyaannya itu carbon capture itu nanti debat keempat tanggal 21 Januari tapi saya tahu itu kan untuk apa menghindari tidak adanya regulasi sekarang ini agar tidak lagi terjadi penggundulan karena food estate seperti yang terjadi saya sekarang mau bertanya dalam topik ini di dalam visi dan misi Anda disebut kalau rasio pajak dinaikkan menjadi 23% dalam simulasi kami angka itu hampir tidak masuk akal karena pertumbuhan ekonomi bisa bisa 10 padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6 gitu itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu bisa 10% lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak orang mau apa namanya insentif pajak aja orang tidak mengambil terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh silakan jawab press nomor urut 2 untuk menjawab waktu Anda 2 menit Prof. Mahfud yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda satu gimana caranya menaikkan penerimaan pajak atau menaikkan rasio pajak saya tadi sudah bilang di segmen sebelumnya kita akan membentuk badan penerimaan pajak dikomandoi langsung oleh presiden sehingga akan mempermudah koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait itu jadi DCP dan Bia Cukai akan dilebur jadi satu sehingga fokus dalam penerimaan negara saja tidak akan mengurusi lagi masalah pengeluaran lalu sekali lagi digitalisasi penting saya melihat di kementerian keuangan juga sudah menyiapkan tapi mungkin aplikasinya masih pada tahap testing and enrichment kita melihat sudah ada core tech system yang akan disiapkan ini nanti akan mempermudah proses bisnis mempermudah proses administrasi memperbaiki pelayanan pajak misalnya sekarang nanti ketika sistemnya itu keluar ketika kita akan melaporkan SPT tahunan kita tidak perlu lagi mengisi dan menghitung karena sistemnya sudah pre-populated sehingga tinggal klik-klik tinggal konfirmasi selesai mempermudah lalu untuk masalah pertumbuhan ekonomi pak tadi saya bicara masalah hilirisasi bicara masalah investasi sekali lagi pak tadi saya baru bicara masalah nikel kita belum bicara masalah tembaga boksit timah tembaga bio etanol bio aftur bio diesel kita kalau serius kita benar-benar bisa menjadi raja energi dunia tapi kita harus serius dan harus fokus dan ada harus ada keberlanjutan dan penyempurnaan maturnuhun Prof Mahfud harap tenang kita lanjutkan kita beri kesempatan kepada Bapak Mahfud MD untuk menanggapi waktunya satu menit silahkan Bapak Mas Gibran yang terhormat apa sih perbedaan antara penerimaan pajak dan teks rasio Anda bicara 23% 23% dari apa ini kalau Anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak dan rasio atau teks rasio pajak kan kalau persen kaitannya dengan PDB apa 23% dari APBN atau apa kalau 23% dari APBN itu salah karena sekarang aja sudah 82% dengan teks rasio sekarang hanya 10,5 sumbangan terhadap APBN itu 20% saya ingin tanya 23% itu dari apa 23% dari PDB atau dari APBN atau apa untuk menaikkan pajak hati-hati loh rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan karena kita sudah berkali-kali nawarkan teks amnesti juga tidak jelas hasilnya kemudian teks apa pajak itu insentif pajak sudah ditawarkan oleh pemerintah benar-benar yang mau karena diperas-peras juga jadi alat nigo di kantor pajak nah oleh sebab itu ini harus jelas 23% dari apa selesai silahkan harap tenang masih lanjut silahkan Pak yang saya klarifikasi tadi adalah teks rasio dan menaikkan pajak Pak itu beda kita kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang kita ingin memperluas kebun binatangnya kita tanami binatangnya kita gemukkan artinya apa membuka dunia usaha baru sekarang NPWP yang punya NPWP ini baru 30% artinya apa kita harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi saya tahu pasti pada negative thinking tidak kita tidak akan memberikan UMKM yang di bawah omsetnya 500 juta pajaknya 0 pengen modal 200 juta kur tanpa agunan tidak ada yang memberatkan terima kasih baik baik harap tenang kita lanjutkan tenang kita lanjutkan kali ini saya akan mempersilahkan untuk calon wakil presiden nomor urut satu untuk memberikan pertanyaan ke calon wakil presiden nomor urut tiga Bapak Muhaymin Iskandar waktu Anda untuk bertanya adalah satu menit saya persilahkan terima kasih Pak Mahfud yang saya hormati pemasukan negara itu salah satunya adalah dari kepemilikan lahan yang luas banyak kepemilikan lahan yang berlebihan akumulasi kekayaan hanya di segelintir orang dan selalu menjadi topik yang belum pernah selesai sampai hari ini pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya dinikmati oleh segelintir orang karena akses kepemilikannya juga terbatas pemerataan menjadi kata yang tidak bermakna maka saya ingin pendapat Pak Mahfud bagaimana mewujudkan keadilan sosial dimulai dari pemerataan kepemilikan tanah akses dan lahan karena kalau sampai hari ini begitu maka tidak akan pernah ada kemampuan rakyat untuk mengakses modal ekonomi terima kasih baik silahkan Pak Mahfud untuk menjawab waktu Anda untuk menjawab dua menit kami persilahkan Bapak Jamin itu diskusi sudah lama sejaman jaman Bongkarno itu dulu mengeluarkan undang-undang land reform redistribusi lahan itu tadi yang sampai sekarang itu tidak jalan meskipun undang-undangnya masih berlaku kenapa lagi saya katakan ini pada aparat pada kedisiplinan kita pada penegakan hukum kita itu masalahnya sebenarnya coba sekarang ini kalau data yang pernah saya dengar dari Pak Prabowo beberapa tahun lalu 1% penduduk menguasai 75% lahan 99% penduduk berebut mengelola hanya 20% lahan sisanya memang timpang oleh sebab itu upaya-upaya pemerataan itu harus terus dilakukan nah caranya saya sebelum masuk ke caranya tadi caranya tentu kita lihat fakta yang ada di lapangan betapa sekarang ini banyak lahan itu diperoleh secara kolusi yang tidak jelas saya pernah dikritik Pak kenapa ini pemerintah ini sekarang kok lahannya tidak jelas diserahkan ke orang semua rakyat tidak kebahagiaan saya tanya mana daftar lahan saya minta ke kementerian pertahanan oh ini dibuat tahun sekian ini tahun sekian ini tahun sekian tahun sekian saya tahu dimana masalahnya dan siapa yang membuat ini ini yang harus diterjepkan apalagi sekarang lahan-lahan ini tiba-tiba diduduki orang diduduki orang sampai puluhan tahun negara diam aja bahkan mau diberi ampun kemarin itu diberi pengampunan pajak saya bilang ini harus pidana masuk gitu dia mau ngasih tanah 22 tahun tidak bayar pajak lalu diberi ampun asal mulai baik-baik kembalikan seandainya pajak tidak bisa saya bilang nah sekarang dia ini sudah masuk pidana dan sudah inkrah nah itu saya kira jalan yang keluarnya itu kedisiplin kita menegakkan aturan itu saja saya kira jawaban yang menurut saya simple dan tepat selesai baik silahkan Pak Muhaimin untuk memberikan tanggapan dari jawaban Pak Mahfud tadi terima kasih yang disampaikan Pak Mahfud kurang satu hal saja yaitu harus ada political will kemauan politik yang sungguh-sungguh sekaligus memanfaatkan instrumen hukum yang memadai saya ingat debat pilpres lima tahun yang lalu ada komitmen untuk membagi lahan dengan menggunakan land reform dengan istilah menurut waktu itu kita istilahkan dengan distribusi kepemilikan lahan sehingga yang ingin saya tegaskan dari jawaban Pak Mahfud tadi adalah instrumen hukum harus dipakai secara optimal diikuti dengan kemauan dan kesungguhan politik bukan hanya retorika politik oleh karena itu agar tanah-tanah yang dikuasai oleh segelintir orang terdistribusi dan rakyat ikut menikmati terutama untuk lahan-lahan pertanian yang lebih produktif terima kasih silahkan langsung ditanggapi Pak Mahfud waktu Anda ya memang begitu kan dari program yang kami lakukan kita akan melakukan redistribusi tanah dulu dalam 5 tahun terakhir ini bahkan adakan pembagian tanah untuk rakyat agar merata lalu ada sejuta sertifikat setahu saya sejuta sertifikat itu memang sudah dibagi tetapi untuk mereka yang memang sudah menempati tanah itu menempati itu lalu diberi sertifikat lahan yang lain itu belum dibagi terhadap orang yang belum punya nah itulah yang akan kita kerjakan besok dalam rangka redistribusi tanah itu itu betul Pak Mohimin betul 100% bahwa masalahnya political will diantara political will yang paling penting itu adalah penegakan hukum political will untuk menegakkan hukum itu adalah kuncinya aturannya semua sudah ada tapi kemudian bocor dimana-mana tidak jalan dimana-mana banyak tanah orang tidak pernah dijual tiba-tiba dirampas orang lain dan dia tidak berdaya nah itulah masalahnya ya Imin selesai terima kasih kita lanjutkan tenang tenang kita lanjutkan sekarang adalah waktu untuk Cawapres nomor urut 2 bertanya dengan Cawapres nomor urut 1 Bapak Gibran Raka Buming Raka Anda dipersilakan untuk bertanya kepada Bapak Mohamin Iskandar waktu bertanya satu menit saya persilakan baik terima kasih karena Gus Mohamin ini Gus Mohamin ini adalah ketua ketua umum dari partai PKB saya yakin sekali Gus Mohamin paham sekali untuk masalah ini bagaimana langkah Gus Mohamin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE terima kasih SGIE cukup Bapak Bapak Gibran cukup baik silahkan Bapak Mohamin untuk menjawab waktu Anda menjawab dua menit kami persilakan terseerang SGIE saya gak paham SGIE itu apa tenang stop stop ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban waktunya dua menit oke kalau Anda menggunakan untuk bertanya waktu akan habis tidak apa-apa tidak apa-apa karena saya tidak pernah mendengar setelah SGIE siap kami persilakan di stop kita alihkan ke Pak Gibran waktu Anda satu menit satu menit baik Gus kita akan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah keuangan syariah otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE SGIE itu adalah state of global islamic economy misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita skincare halal kita fashion kita nah itu yang saya maksud Gus dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya Gus terima kasih harap tenang mohon tenang mohon kerjasamanya waktu Anda Pak Mohaimin satu menit untuk menanggapi terima kasih memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat islam yang terbanyak di dunia sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah pasar pariwisata halal pasar perbankan syariah tapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia nah posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita ada beberapa hal yang bisa kita lakukan yang pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis terutama bagi UMKM kita habis waktunya kita berikan uplaus terlebih dahulu kepada tiga calon wakil presiden yang sudah berinteraksi nomor urut satu Bapak Muhaimin Iskandar untuk menyampaikan pernyataan penutup waktu Anda dua menit terima kasih sarung adalah simbol kesetaraan dan keadilan sarung itu lembut tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan yang tidak ada dalam kebijakan ekonomi kita saat ini adalah keberanian untuk mewujudkan aturan main yang adil dan keberanian untuk berpihak kepada rakyat itulah kenapa kami menggagas selepet nomiks sebagai solusi ekonomi kita segala ketidakadilan kita selepet selepet nomiks adalah gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa ke depan proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu kita harus selepet kita hadirkan perubahan berupaya berupa pemerataan dan pembangunan kota-kota dan desa-desa di seluruh Indonesia ke depan kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet kita bangun kesetaraan bagi semua pelaku usaha untuk maju bersama dengan selepet nomik kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati pakai otak sekali lagi pembangunan Indonesia dilaksanakan pakai hati pakai otak mari kita berdoa semoga insyaallah saya dan mas Anies memimpin Indonesia kita kerjakan pembangunan dengan menggunakan pakai hati pakai otak semoga kita senantiasa diberi kekuatan untuk mewujudkan perubahan bagi bangsa kita amin baik ingin dimanfaatkan waktunya cukup kita lanjutkan ke calon wakil presiden nomor urut dua Bapak Gibran Raka Buming Raka untuk menyampaikan pernyataan penutup waktunya dua menit kami persilahkan Bapak Indonesia ini negara besar kita harus bersyukur di tahun 2020 sampai 2030 nanti kita akan mendapatkan bonus demografi saat itulah sebagian besar penduduk kita ada pada usia produktif ini kesempatan kita untuk meningkatkan produktivitas nasional peluang untuk menuju Indonesia emas makin terbuka lebar tapi Bapak Ibu yang saya hormati teman-teman sesama anak muda ingat kesempatan ini hanya datang sekali kesempatan ini tidak akan terulang lagi untuk itu kita harus kerja keras kerja fokus berani melakukan lompatan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo yang sudah memberikan saya kesempatan untuk ikut andil dalam kontestasi ini saya sangat bangga sekali saya menjadi bagian dalam perjalanan menuju Indonesia emas saya ucapkan terima kasih juga Prof. Mahfud Gus Muhaimin saya sangat senang sekali bisa satu panggung dengan orang-orang hebat seperti ini senang sekali anak muda bisa bertukar pikiran dengan ketua umum partai dan seorang profesor sekali lagi terima kasih anak-anak muda harus saling mendukung anak-anak muda harus saling bergandingan tangan saya yakin Indoinsa emas bisa tercapai terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat natal dan tahun baru baik terima kasih harap tenang kita masih dalam sesi mohon tenang waktu belum selesai kami persilahkan selanjutnya calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk menyampaikan saudara-saudara seluruh bangsa Indonesia kami Ganjar dan Mahfud ingin memastikan untuk menyelendahkan negara yang bersih melalui penegakan hukum tanpa pandang bulu Ganjar Mahfud menyiapkan 21 program unggulan senilai 2.500 triliun rupiah selama 5 tahun yaitu 1. 17 juta lapangan kerja 1. 2 1 desa 1 fasket 1 nakes 3 uang saku kader posyandu 4. 10 juta hunian punya rumah semudah punya motor 5. Sekolah dapat gaji lulus pas dikerja 6. Satu keluarga miskin 1 sarjana 7. Perempuan maju 8. Buruh naik kelas 9. Kuliah gratis untuk anak prajurit dan bayangkara 10. Mudah berusaha termasuk UMKM dan kooperasi 11. Masjid sejahtera pengurus masjid terlindungi 12. Guru ngaji dan guru agama lain digaji pasokan pangan aman harga enak di kantong lansia bahagia anak cucu gembira 15. Petani bangga bertani 16. Di laut kita jaya nelayan sejahtera 17. Disabilitas mandiri berprestasi 1 desa 1 mobil akses 18. Internet super cepat gratis dan merata 19. Bansos pasti lanjut tapi harus tepat sasaran 20. Sikat KKN dan terakhir KTP Sakti segala kebijakan pemerintah harus mengetamukan mengutamakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat termasuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar seperti ketentuan pasal 34 ayat 1 undang-undang dasar semoga niatan baik dan keikhlasan kami mendapat ganjaran ilahi dan tercatat di lawil mahfud selesai kita berikan applause dan apresiasi yang paling meriau untuk ketiga calon wakil presiden kita saya undang Pak Muhaymin Pak Gibran dan Pak Mahfud untuk ada di tengah untuk ada di tengah lingkaran merah ini kami juga memohon agar Pak Anis Pak Prabowo dan Pak Ganjar mendampingi calon-calon wakil presiden masing-masing kami persilahkan para calon presiden calon-calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024 kami juga mengundang ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita disini mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih ada satu ada dua ada tiga dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang karena suara Anda akan menentukan masa depan bangsa Indonesia kami tutup debat malam hari ini saya Liviana saya Alvito Dinova Giting sampai jumpa di TPS 14 Februari tahun depan sampai jumpa sampai jumpa jangan lupa sampai jumpa amat